Intro Untuk meningkatkan pelayanan moda transportasi udara ke daerahnya, Bupati Buru Selatan mendukung rencana perluasan landasan pacu Bandara 6 Role dari 950 meter menjadi 1600 meter. Sebagai upaya merealisasikan hal itu, pemerintah Kabupaten Buru Selatan sudah melakukan pembebasan lahan. Bupati Buru Selatan Tagob Solisa menyampaikan, telah melakukan pertemuan dengan Deputi Satu Kantor Staff Kep Presidenan KSP, Febri Kelpin Tetelepta dan pihak Kemenhuk khususnya Dirjen Angkutan Udara membahas pengembangan sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tidak memadai lagi seperti Terminal Penumpang. Beberapa waktu yang lalu, kita ingin menghendakkan diri kita rapat dengan KSP, Khususnya Deputi Satu, berkaitan dengan infrastruktur transportasi udara, dan kita sudah usulkan, pemerintah Kabupaten Pusatan telah mengusulkan kepada KSP dan Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Udara, di mana panjang bandara 6 roli itu kita sudah usulkan menjadi 1.600 meter, dan itu semua berkaitan dengan tugas tanggungan Peminta Kabupaten untuk membasan lahan sudah diselesaikan. Bagaimana menurutkan di tahun 2022 nanti itu kesiapan anggaran akan disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Udara. Namun tahun ini, 2021, sudah disiapkan itu rencana tenis terincinya oleh Kementerian Perhubungan. Nah, dengan demikian maka panjang bandara kita bisa mencapai 1.600 dan itu menjadi titik aman, dan bisa dioptimalkan. Dioptimalkan kemanfaatannya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat antara Buru Selatan Amroleh dan Ambon, serta ke luar daerah Provinsi Maluku. Selain itu juga kami berharap dan sementara menginsulkan juga agar ketika bandara Buru Selatan Amroleh itu sudah menjadi 1.600, maka bisa ditarati oleh ATR 500-700. Sehingga nantinya membuka akses dari Buru Selatan langsung ke wilayah bagian barat lainnya, khususnya di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, maupun Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, maka akan memberikan daya ukit ekonomi yang luar biasa untuk wilayah buruk. Kepala Bandara Namroleh, Muhammad Husnuddin, berharap pengembangan Bandara Namroleh segera direalisasikan, sehingga frekuensi penerbangan dapat ditingkatkan. Jadi, fasilitas di Bandara Namroleh sebenarnya menjadi sangat terbakar dengan panjang lantasan ber-950 yang diharapkan untuk pengembangan nanti bisa sampai 1.600. Jadi, mungkin pembangunan nanti akan bertahap di awal Februari ini, di akhir bulan ini, rencana kami juga akan membahas di tahun 2001, anggaran juga burukannya. Dari Pemerintah Daerah sangat mendukung sekali untuk pengembangan Bandara, karena mereka punya target yaitu pengembangan lahan bisa menjelaskan di tahun 2001 ini. Dan berharap di tahun 2002 juga Pemerintah Busat mengawasikan anggaran untuk pengembangan dan pengembangan Bandara Namroleh. Terima kasih sekali dengan tunjuan Pak Adik Uji. Kita berharap juga ada bantuan atau ada prioritas pengembangan di Namroleh ini karena kita bisa menyampaikan kekembangan langsung untuk pengembangan. Karena Bandara Namroleh termasuk Pemerintah Kabupaten Namroleh berdasarkan repress nomor 22 tahun 2021 bahwa daerah masih tidak dapat tinggal mudah-mudahan dengan kedatangan Melio di Namroleh kemarin itu dapat membantu kepercepatan pengembangan Bandara Namroleh. Pengembangan Bandara Namroleh itu telah dibahas oleh Deputi Satu Kantor Staf Kepresidenan, KSP, Fabri Kelpin Tetelepta, Pihak Kemenhuk dalam hal ini Dirjen Angkutan Udara dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan awal Februari 2021 di Jakarta.